Musik Memperdarah ini, apabila kita memang sudah bisa berkenan dengan tangan semua anak bangsa ini, pemerintah pusat, daerah, legislatif, eksekutif, dan pihak swasta ini, dan juga elemen masyarakat yang lain, mudah-mudahan penanganan COVID itu bisa kita ambil inspirasinya untuk di penanganan DB ini, dan memperdarah ini, Dengue ini, sehingga dengan pola yang sudah kita buat hari ini, mudah-mudahan bukan cuma di Jakarta, dia tersebar ke Suri Indonesia, menjadi kerjasama daerah, koalisi bersama untuk memperlantas Dengue di tanah air. Yang pertama kan, hari ini sudah kita lihat bahwa semua sudah mengambil bagian, memberikan komitmennya di acara hari ini, kemudian nanti sesuai dengan tugas dan peran masing-masing, pemerintah tentu akan memberikan strategi baik itu pencegahan maupun pengobatannya terkait dengan Dengue ini, bagaimana pencegahannya tentu ada kampanye untuk memberikan edukasi bagi masyarakat, dan apabila terkena, Dengue ini bagaimana diatasi, itu dipersiapkan dengan baik. Nah, apabila semua itu berjalan dengan optimal di sisi pemerintah, dengan dukungan dari DPR RI dan DPR di tingkat kebuatan kota dan provinsi, swasta juga mengambil peran dan elemen juga bergerak, mudah-mudahan tingkat koordinasinya makin bagus itu membuat kerja bersama ini menekan benar ya. Sampai angka 0 2030 itu bisa tercapai, jadi orang karena Dengue itu mungkin masih ada gitu, tapi kematiannya itu 0. Kalau masyarakat sendiri kan saya kira sudah kita ketahui untuk, kalau pola yang normal yang sama ini ya, untuk pola 3M itu kita lakukan, ini sudah memang musim-musim hujan ya, berarti menutup, menguras gitu-gitu, itu masih kita mulai kerjakan ya, 3M itu. Kemudian juga tentu untuk model yang baru sekarang ya, Wolbachia yang dikembangkan oleh World Most Future Program ini, mereka dengan mengembangkan jenis nyamuk yang sudah kemudian di inaktivasi. Jadi ada beberapa program yang bisa dilakukan. Terima kasih.